Kurang dari tiga pekan, masa kapalnya Pilkada DKI Jakarta akan segera berlangsung. Para bakal calon gubernur dan wakil gubernur siapkan berbagai strategi. Nah, demi merauh suara nantinya dalam Pilkada Nanti. Tapi sebelumnya kami juga telah berbincang nih dengan beberapa bakal calon. Kita sudah berbincang dengan Jarod Saiful Hidayat, Anies Baswedan, dan juga Sandiaga Uno mengenai strategi dan visi mereka jika terpilih nanti. Dan hari ini kami akan hadirkan salah satu kandidat lagi dalam Pilkada DKI Jakarta. Ini adalah pencalonan salah satu bakal calon gubernur DKI Jakarta satu ini. Ini tidak disangka-sangka. Terlebih di tengah karir militer yang mulus, ia putuskan untuk melaju dalam Pilkada DKI Jakarta. Nah, sempat sejumlah kalangan ini ragu akan kaya bisa mendulang suara warga dari ibu kota. Kita akan langsung berbincang seputar strategi apa yang akan dijalankan. Sudah hadir bersama kita, Agus Harimurti Yudhoyono. Selamat pagi, Mas Agus. Selamat pagi, Mbak. Apa kabar, Mas Agus? Baik, Alhamdulillah. Gimana kabarnya? Baik. Bagaimana? Masih sering berlari pagi-pagi, Mas? Alhamdulillah. Kemarin terakhir di Car Free Day. Sambil berlari, menyapa masyarakat, dan juga tentu menjaga kebugaran. Karena dalam situasi ini kita harus fit setiap saat. Betul dong, pastinya. Ini karena memang akan berlari menuju untuk kursi atau bangku DKI 1. Insya Allah. Nah, Mas, kalau misalnya kita melihat begitu, banyak memang tanggapan dari masyarakat dan juga pakar ketika Anda mencalonkan diri untuk ikut menjadi salah satu calon gubernur. Nah, banyak yang menyaksikan kemampuan Anda gitu. Bagaimana sih sebenarnya Anda menanggapi hal ini? Bagaimana cara Anda untuk meyakinkan bahwa saya itu bisa? Saya pikir observasi yang sangat natural ketika melihat seorang mayor yang tiba-tiba memberanikan dirinya untuk masuk dalam kontestasi pemilihan gubernur DKI Jakarta Periode 2017-2022, sebagian masyarakat menganggap saya belum cukup pengalaman ataupun belum terlalu siap untuk masuk ke dalam pertarungan seperti ini. Tetapi saya meyakini bahwa yang dinamakan dengan usia persiapan itu sangat relatif dikaitkan dengan konteks dan juga tuntutan dari momentum sejarah yang hadir saat ini. Dan saya juga memiliki sejumlah pengalaman berdinas di TNI dan saya pikir itu adalah sesuatu yang meaningful dan berarti untuk bisa saya bawa juga di medan pengabdian lainnya, yaitu di dunia politik dan pemerintahan. Jadi saya anggap saya tentu memiliki kesiapan tetapi juga harus cepat menyesuaikan diri dengan dunia yang cukup berbeda. Adaptasi begitu. Tapi apa sih bekal yang Anda dapatkan dari dunia militer begitu untuk kemudian terjun dan masuk ke dalam dunia politik? Karena pasti di sini kompetisinya juga lebih parah lagi begitu. Iya. Saya bersyukur memiliki pengalaman di militer selama kurang lebih 16 tahun. Karena sebenarnya Mbak, prinsip-prinsip di militer itu banyak sekali yang bisa diterapkan di dunia politik, di dunia pemerintahan, bahkan di dunia bisnis. Kita mengetahui bahwa militer itu selalu disiapkan untuk menghadapi pertempuran. Mental toughness. Kemudian juga memiliki kemampuan untuk menganalisa situasi yang ada. Setiap situasi tentu menghadirkan peluang dan tantangan. Dan kita dilatih untuk menyusun strategi dan taktik untuk memenangkan pertempuran. Leadership itu juga sangat penting. Kental sekali. Saya tentu dibentuk dan ditempa untuk menjadi pemimpin di militer. Untuk memenangkan hati dan pikiran prajurit yang saya pimpin. Untuk bersama-sama berada di battlefield. Sehingga tidak mungkin tanpa leadership yang efektif dan tanpa manajemen yang baik. Oke. Dan kalau misalnya menyusun strategi begitu Mas. Kalau misalnya tadi kita melihat di militer tentunya banyak sekali persiapan dalam menyusun strategi. Tentunya riset juga mendalam. Tapi kalau melihat Jakarta, ibu kota ini kan memang kompleks sekali. 10 juta orang ada di dalamnya. Dan keluar dan masuk dan begitu banyak kompleksitas yang ada di dalam kota Jakarta ini. Sejauh ini apa yang sudah anda lihat dan nantinya seperti apa begitu? Kalau misalnya memang anda akan memimpin kota Jakarta ini? Saya dan ibu Silvi memiliki sebuah visi. Ya insya Allah jika kami berdua terpilih. Tentu visi Jakarta tahun 2022. Ya 5 tahun ke depan. Kami ingin Jakarta itu menjadi semakin maju. Semakin aman, adil dan sejahtera. Artinya dalam rangka mencapai visi itu, kita harus memiliki perhatian yang sama pentingnya, sama besarnya. Tidak hanya untuk pembangunan infrastruktur secara fisik, tetapi juga membangun peradaban. Civilization. Jakarta harus menjadi kota yang beradab. Warga masyarakatnya juga terlibat langsung dalam semua proses pembangunan. Inilah yang menurut saya menjadi pilar utama, menjadi fundamental dalam membangun kota yang ultra majemuk, yang super sibuk dan kompleks. Dengan begitu banyak peluang dan tantangannya. Kita tahu sendiri tantangan abad 21 sekaligus juga menjadi peluang kemajuan teknologi, globalisasi, tidak terpisahkan dari kehidupan masyarakat Jakarta. Dan saya sangat berkeinginan Jakarta bisa menjadi hub, menjadi center of excellence. Tidak hanya untuk negeri kita sendiri, tetapi juga untuk kawasan kita Asia Tenggara, paling tidak. Oke, itu adalah program yang memang ditawarkan begitu. Itu visinya. Visinya begitu. Tapi kalau kembali lagi, sebelum Anda mencalonkan diri di dalam vilkada DKI Jakarta ini, Anda melakukan perubahan karir yang begitu drastis, keluar dari militer. Itu adalah hal yang membuat kita semua kaget. Kaget, Pak ya? Kaget lumayan. Karena memang sebelumnya tidak terdengar apakah Anda akan maju ke dalam kontestasi ini. Nah, bagaimana saat itu keluarga menyikapi saat Anda memutuskan, oke, saya ikut terjun di dalam dunia politik? Jadi, tidak hanya masyarakat yang cukup terkejut dengan keputusan saya ambil, saya pun mengalami sebuah keterkejutan, itu bisa dikatakan, karena tidak menyangka sebelumnya ini bukan desain yang dilakukan sejak awal, kemudian diam-diam saya pura-pura tidak tahu, tidak demikian ceritanya. Karena memang ketika hari-hari menjelang diputuskan, saya berada di Darwin, Australia. Sedang membawa pasukan yang saya pimpin melakukan latihan bersama dengan tentara Angkatan Darat Australia. Dan pada tanggal 22, saya ditelepon oleh orang tua saya, dan menyampaikan bahwa ini ada aspirasi dari sejumlah partai politik, dan juga berbagai kalangan masyarakat untuk menanyakan apakah saya bersedia untuk dicalonkan sebagai gubernur DKI Jakarta. Saat itu perasaan Anda seperti apa? Saya tentu kaget pertama kali, ternyata ada gagasan semacam ini. Tetapi saya mengatakan ketika itu, saya harus punya waktu untuk melakukan diskusi terhadap diri sendiri, karena ini adalah keputusan yang besar, yang fundamental bagi Mbak sebutkan. Dan saya tentu harus mendapatkan keteguhan hati, dan itu harus saya putuskan sendiri. Dan pendek cerita, saya harus kembali dan untuk mengetahui secara langsung apakah memang benar dukungan dan support itu ada, nyata atau tidak begitu. Dan tentu saya melakukan sholat istiqarah, memohon kepada Allah SWT apakah ini memang jalan atau takdir yang harus saya jalani. Dan kalau ini yang terbaik, tentu saya harus siap. Tetapi saya juga tentu berkomunikasi dan meminta pandangan dari kedua orang tua saya dan juga dari istri saya, Anissa. Karena ini tentu tidak hanya mengubah karir saya, tetapi juga akan berpengaruh terhadap kehidupan saya dan keluarga kecil saya. Apa pendapat istri Anda ketika Anda memutuskan hal ini? Saya diingatkan oleh Anissa bahwa pertama kamu harus memikirkan masak-masak, walaupun waktunya sangat sempit, tidak ada satu hari, less than 24 hours begitu untuk mengambil keputusan. Tetapi pikirkan masak-masak, apakah kamu sudah siap meninggalkan karir di militer yang sudah dibangun dengan baik selama 16 tahun dan kamu punya masa depan yang baik juga di TNI. Yang kedua, apakah nanti masih tetap bisa memberikan waktu yang cukup, perhatian yang cukup untuk Aira, anak kami yang masih berusia 8 tahun. Dan kalau kamu bisa menjawab dua itu, tentu saya sebagai istri akan siap mendukungnya. Dan saya mengatakan, kalau kekuatan dan kesiapan saya tergantung kekuatan dan support dari istri dan keluarga terdekat. Dan kalau itu bisa diberikan juga, saya insya Allah bisa melakukan itu. Dan restunya akhirnya diberikan oleh istri dan anak Anda. Dan saya penasaran Mas Agus, nanti ketika Anda memang terjun begitu di dunia politik, Anda melihat panutan dari ayah Anda. Nah apakah nanti gaya berpolitik Anda dan Pak SBY akan dekat atau sama atau bagaimana? Tentu saya tidak bisa terlepas dari DNA ayah saya. Tetapi saya syukuri karena Bapak sebagai mentor juga selalu mengajari saya untuk melakukan sesuatunya sesuai dengan norma, etika, dan peranata hukum. Artinya kita harus berbuat yang terbaik, harus berjuang. Karena tidak ada sesuatu yang baik dilakukan tanpa perjuangan. Tetapi di saat yang bersamaan, beliau dan saya meyakini bahwa ada cara-cara yang baik dan benar untuk mencapai suatu tujuan besar. Dan kalau ditanya gaya, tentu saya punya gaya tersendiri, SBY-SBY, AHAI-AHAI. Dan itulah yang juga selalu disampaikan oleh kedua orang tua saya, termasuk ibu, mengatakan bahwa saat ini adalah kamu yang sebagai aktor. Kamu bukanlah wayang yang ada dalangnya. Kamu adalah aktor yang mandiri, yang berdiri sendiri, yang memiliki segala gagasan dan kreativitas untuk kamu salurkan dengan cara-cara yang baik tadi. Sehingga saya meyakini bahwa nanti kalau misalnya dilihat oleh masyarakat ada kesamaan, ya tentu itu natural. Tetapi saya dan kedua orang tua saya meyakini bahwa saya harus berdiri di kaki sendiri dan memiliki cara-cara tersendiri untuk berjuang dalam Pilgup ini. Oke, nanti kita akan melihat cara-cara Anda seperti apa. Apakah ada similarity begitu dengan Pak SBY? Tapi perbincangan saya dengan Agus Harimurti Yudhono akan berlanjut usai jeda, tetaplah di Indonesia Morning Show. Kita akan langsung berbincang kembali dengan bakal calon geberu DKI Jakarta, Agus Harimurti Yudhono. Mas Agus saya ingin tahu, ini Anda adalah bakal calon termuda dengan dua pasangan lain yang bisa dianggap sudah terlebih dahulu masuk ke dunia politik. Nah, strategi Anda untuk menghadapi dua pasang calon lain itu bagaimana? Strateginya cukup banyak. Tidak mungkin saya keluarkan satu persatu di sini. Karis mesarnya aja, Mas. Yang jelas, bagi saya, walaupun saya merepresentasikan kaum muda, saya menganggap semua segmen masyarakat itu penting. Sehingga tagline maupun motto yang kami usung adalah Jakarta untuk rakyat. Jakarta for all. Itu dimaknai sebagai bahwa untuk semua kalangan, baik itu berdasarkan demografi usia, gender, kemudian juga profesi, latar belakang, dan lain sebagainya. Karena memang Jakarta adalah sebagai melting pot, multi-culture. Tidak hanya berbagai suku budaya yang ada di Indonesia, tetapi juga dari bangsa-bangsa lain. Sehingga strategi yang akan saya gunakan, ya tentu untuk bisa menyentuh semua kalangan tersebut. Oke, tidak ada strategi tertentu untuk merangkul kalangan muda? Ya, memenangkan hati dan pikiran kaum muda itu penting, karena saya merasa generasi muda adalah generasi yang menentukan di setiap zaman. Bangsa Indonesia, kita tahu sendiri bahwa generasi mudanya yang menentukan perjalanan sejarah bangsa kita. Di luar negeri juga sama. Artinya generasi muda Jakarta juga harus mendapatkan perhatian dan harus di-encourage untuk bisa mengeksplorasi segala potensi yang mereka miliki. Karena mereka sebagai agen perubahan, perubahan ke arah yang baik tentunya. Dan saya senang karena generasi muda biasanya memiliki sincerity, tulus, idealisme untuk melakukan perubahan yang baik, untuk membangun. Dan juga merupakan generasi yang penuh dengan kreativitas. Sehingga keliru kita jika tidak memberikan ruang yang cukup bagi generasi muda kita untuk mengeksplorasi pemikiran, gagasan, ide, kreativitas mereka, inovasi dan lain sebagainya untuk bisa memajukan kota yang kita cintai bersama. Artinya bagaimana program yang bisa Anda tawarkan terutama untuk para generasi muda Indonesia nantinya? Ya, selalu dilihat dari dua aspek kalau menurut saya. Pembangunan infrastruktur secara fisik yang sudah dilakukan selama ini tentu yang baik-baik kita lanjutkan dan tentu ada cukup banyak hal lagi yang perlu kita kembangkan. Tetapi juga kita harus ingat bahwa ruh dari pembangunan itu adalah manusia. Sehingga tidak boleh dilepaskan dari itu. Justru harus di-embrace permasalahan yang ada di tiap-tiap lokal. Jangan terlalu dicabut dari akarnya sehingga tetap memiliki identitas. Karena identitas itu penting, tetapi dalam sebuah konteks besar kemajemukan. Nah, anak muda senang dengan sesuatu yang kreatif. Dan itu harus benar-benar kita tata dan kita tingkatkan akses bagi mereka untuk bisa mengembangkan kreativitas mereka. Contohnya ya, semakin luasnya akses untuk internet misalnya demikian. Sehingga dimanapun mereka bisa bekerja. Kan kita tahu sendiri bahwa tidak semelulu namanya bekerja profesional itu di belakang meja, berdasi, kantoran, di playground, di kedai-kedai kopi. Di tempat-tempat yang lain, kita juga tetap bisa bekerja dan bisa berkreasi. Tetapi juga saya sangat prihatin bahwa cukup banyak kaula muda yang kurang memiliki akses yang sama. Sehingga kurang memiliki tingkat kompetitiveness yang seimbang dengan mereka yang sudah lebih berada. Lebih memiliki kemampuan secara finansial. Oleh karena itu, terhadap mereka yang kurang mampu, kurang beruntung, perlu dikasih perhatian yang lebih khusus. Diberikan skill set, kemampuan. Sehingga mereka punya kepercayaan diri dan pada akhirnya siap untuk berkompetisi juga. Di alam, di market yang sangat menantang seperti sekarang ini. Tidak hanya untuk pasar Jakarta, pasar nasional, juga pasar ASEAN. Oke, artinya itu menjawab mengenai lapangan pekerjaan bagi para anak muda. Ya, harus dibuka lapangan pekerjaan yang lebih luas. Tetapi sekali lagi, tidak hanya berbicara lapangan pekerjaan yang konvensional. Banyak sekali sekarang jenis pekerjaan yang dibutuhkan. Kita senang, misalnya industri kreatif, pekerja seni, pekerja budaya, dan lain sebagainya. Bahkan kita tahu sendiri bahwa generasi muda kita sudah bisa memiliki karya yang baik di luar negeri juga. Di kelasnya internasional. Oke, nah kalau kita bicara mengenai Jakarta tentunya memang, ya kembali lagi. Kita bicara mengenai kompleksitas dan permasalahan yang ada. Ada nggak satu masalah atau concern dari Anda dan juga Bu Silviana nantinya yang memang akan menjadi program utama gitu? Apakah kemacetan misalnya atau apa? Saya tidak bisa mengatakan satu dua karena cukup banyak. Tetapi kalau tadi misalnya berbicara kemacetan, ya itu menjadi concern kita bersama ya. Karena cukup banyak waktu kita yang terbuang menjadi tidak produktif. Karena harus berlama-lama di kendaraan begitu. Oleh karena itu saya sangat men-support segala inisiatif dan kita tentu akan terus mengembangkan strategi untuk mengatasi itu. Public transport dan tidak hanya untuk mengurangi kemacetan dan meningkatkan waktu produktivitas yang produktif. Dan juga waktu untuk kaula muda terutama untuk bisa juga berinteraksi secara sosial. Jadi jangan sampai hanya di belakang gadgetnya, terus tidak punya waktu untuk bisa berinteraksi dengan keluarga dan teman-teman dekatnya. Nanti kita akan menjadi masyarakat yang semakin individualis. Padahal kembali kepada pembangunan soul, jiwa dari kota ini tentu kembali kepada manusianya. Index of happiness harus meningkat. Harus merasa dia happy setiap saat. Sejahtera dalam arti tidak hanya physical tetapi psychological happiness. Ini penting karena tanpa itu kota ini menjadi sesuatu yang kaku, kemudian juga dingin. Dan tentu kita tidak mengharapkan itu. Dan stressful juga ya. Stressful. Oke, kalau kita kembali lagi bicara mengenai Anda dan Ibu Sylvie nantinya. Bagaimana kira-kira sinergi, kinerja Anda nantinya bersama dengan Ibu Sylvie? Karena kalau kita melihat latar belakangnya dia cukup kuat di birokrasi. Dan juga pernah mengatasi, pernah memimpin satul PP juga. Kita tahu bahwa dia pasti mempunyai ketegasan. Nah bagaimana nanti Anda membagi? Saya memilih Ibu Sylvie tidak tanpa alasan, bukan tanpa alasan. Karena justru tadi Mbak sudah sampaikan, Ibu Sylvie adalah seorang yang memiliki integritas, kinerja sekaligus. Telah melakukan banyak hal selama pengabdiannya di birokrasi, khususnya di Pemda DKI. 31 tahun itu sesuatu yang luar biasa. Menurut saya dengan segala pencapaiannya, menjadi wali kota perempuan pertama kali di Jakarta Pusat. Kemudian juga tadi satul PP. Jadi saya berharap betul bahwa pengalaman dan juga apa yang telah dilakukan oleh Ibu Sylvie dapat melengkapi. Karena kita pada prinsipnya saling melengkapi. Satu sama lain. Dan saya meyakini jika duet kita ini benar-benar efektif dan bisa menghadirkan sesuatu yang baik, kami berdua bisa menjadi harapan baru untuk Jakarta. Harapan baru untuk Jakarta tentunya itu menjadi harapan kita semua. Terima kasih Mas Agus yang sudah memberikan sedikit penggambaran begitu nantinya Anda kalau memang memimpin Jakarta itu seperti apa. Tapi selanjutnya kita akan melihat sejarah hari ini juga. Karena 5 Oktober ini menjadi hari yang penting untuk TNI ini Mas Agus. Kita akan lihat bersama dalam Today's History. Hari ini tentara nasional Indonesia atau TNI genap berusia 71 tahun. Berbagai perjuangan telah dilalui seperti memperjuangkan hingga mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Badan Keamanan Rakyat atau BKR merupakan cikal bakal dari terbentuknya TNI. Dan BKR ini kemudian berganti nama menjadi TKR atau Tentara Keamanan Rakyat dan TRI, Tentara Republik Indonesia. Tahun ini TNI mengusung tema Bersama Rakyat, TNI Kuat, Hebat, dan Profesional. Dan hut kali ini digelar secara sederhana dan tidak ada upacara besar-besaran. Konsep perayaan tahun ini lebih ditujukan untuk rakyat seperti menampilkan pagelaran seniwayang orang bertajuk Satakurawa. Nah bicara mengenai TNI, tadi kita juga sudah membicarakan dengan Mas Agus bagaimana TNI ini mengambil tempat yang cukup besar di hati Mas Agus Yuryono. Adakah ucapan khusus untuk hari jadi TNI yang ke-71 ini? Ya tentu saya mengucapkan selamat hari jadi TNI yang ke-71. Semoga di usia yang semakin dewasa ini TNI bisa menjadi institusi yang benar-benar dibanggakan. Sesuai dengan motonya bersama rakyat, TNI kuat, hebat, dan profesional. Saya tentu tidak akan pernah bisa melepaskan karakter dan jati diri saya sebagai seorang prajurit. Sampai kapanpun, sampai akhir hayat, insya Allah saya adalah prajurit TNI yang dididik dan ditempa untuk terus berbuat yang terbaik untuk masyarakat, bangsa, dan negaranya. Walaupun tidak lagi bersama-sama di aktif kemiliteran, tetapi saya meyakini bahwa apa yang saya dapatkan di TNI bisa saya terapkan pula di medan pengabdian lainnya. Oleh karena itu selamat kepada seluruh prajurit TNI dan semoga semakin jaya, semakin dekat dengan rakyat, dan semakin bisa membawa Indonesia maju dan mendunia di abad 21. Amin. Terima kasih banyak Mas Agus dan good luck juga untuk nanti melanglang buana begitu ke kursi DKI 1 Jakarta.